Halo mas bro, bang bro, bro, jumpa lagi dengan channelnya Tantan Somandu channelnya orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang cingin bahagia saksikan video apa yang saya buat kali ini stay tune terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun, pemirsa CSF TV jumpa lagi dengan saya Insan Permana di program Sambung Rasa bareng CSF kebetulan pada saat ini kita punya kesempatan untuk bertemu langsung dengan Bapak Cecep Suhenar sebagai anggota Dewan Ketua Praksi Partai Bokar untuk membahas kasus yang sedang booming di negara kita khususnya di Kabupaten Bandung yaitu COVID-19 Oke, insya Allah Allah Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, begini kita baru tahu bahwasannya Corona itu masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret ya Pak dan sekarang sudah terindikasi ada beberapa warga Kabupaten Bandung yang kemarin dikonfirmasi oleh Bapak Bupati jadi tiga orang katanya Pak yang positif Nah, sebetulnya keadaan yang realnya itu seperti apa karena kita di rumah gitu kan ter... ter... apa... terhipnotis oleh media gitu jadi kita tuh terlalu banyak merangan-angan dan menerima pesan yang mungkin kevalidan itu masih belum pasti gitu jadi kita ingin dengarkan langsung dari Bapak Dewan ini sebetulnya status Kabupaten Bandung untuk COVID-19 itu seperti apa? Iya Sudah terlihat diketahui beberapa orang yang positif ini semua menjadi... apa... merasa was-was karena dengan terjangkitnya beberapa orang ini dalam waktu sepanjang ini menjadi ratusan di Indonesia sehingga saya menyebut baik pemerintahan pusat dengan adanya pemberitahuan dan dimasukkan dalam kategori tanggap darurat kasus Corona di Indonesia ini menjadi kesiapan... kesiap siagaan juga di Kabupaten Bandung di Kabupaten Bandung sendiri yang masyarakatnya 3,7 juta jiwa 31 kecamatan, 260 desa dan kelurahan saya kira... memiliki potensi untuk terpapan dan pemerintah Kabupaten Bandung pun ini saya mengapresiasi Pak Bupati, Pak Dandasir langsung mengambil langkah bahkan eksekutif yang dimiliki Pak Bupati langsung sudah melaporkan standar operasional pelayanan atau cegah Corona ini dari berbagai OPD terutama OPD yang berhubungan langsung yaitu Dinas Kesehatan sudah membuat bagaimana standar operasional dalam meningkatkan pelayanan cegah Corona ini kemudian diikuti oleh OPD-OPD lain langkah dari baik pihak eksekutif maupun legislatif di Kabupaten Bandung sudah sangat maksimal sekali banyak untuk menangani penyebaran COVID-19 ini dan sekarang kira-kira program yang akan dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan untuk memaksimalkan mungkin ya Pak program pencegahan ini agar menekan semaksimal mungkin angka penyebaran di Kabupaten Bandung itu mungkin apa saja yang sedang atau yang akan dilaksanakan DPN sudah melakukan langkah-langkah diantaranya di dalam musawarah badan musawarah sudah menyelenggarakan rapat yang isinya pertama kita menyuruhkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap mengindahkan terhadap selebaran-selebaran atau seruan-seruan pemerintah kita menghindari atau untuk memutuskan rantai penyebaran karena tugas fungsi dewan di dalamnya ada pengawasan tidak hanya menghimbau tapi melalui pengawasan kita semua dewan menyebar ruas di daerah masing-masing untuk melihat bagaimana kesiapan terutama OPD yang berhubungan langsung dengan masalah cegah korna ini salah satunya adalah puskesmas rumah sakit memang seperti yang Bapak tadi singgung bahwa tugas dewan itu bukan hanya menghimbau tapi juga mengawasi ya Pak kira-kira bagaimana sebagai dewan Bapak mungkin sekarang telah mengevaluasi kinerja Pemkap Kabupaten Bandung dalam menangani corona sekarang itu karena banyak rumor yang beredar di luar sana banyak yang mengatakan bukan banyak mungkin ada sebagian yang mengatakan bahwasannya Pemkap Bandung itu terhitung lambat dalam menangani COVID-19 ini di Kabupaten Bandung ya saya kira standarisasi yang digunakan oleh Pemkap ini sudah sesuai dengan standar SOP nya kami lihat di beberapa puskesmas ternyata di sana mereka sudah membuat sebuah tim jadi tim penanganan corona ini baik di puskesmas maupun di rumah sakit maka saya lihat hari pagi tadi di rumah sakit umum Majalaya itu sedang dibuat ruang isolasi yang baru dua ruangan dibuat untuk menampung pasien dari corona ini apabila diawasi atau dievaluasi sebetulnya Pemkap Kabupaten Bandung itu sudah mengintruksikan mungkin ke dinas-dinas terkait mulai dari dinkes, dinas pendidikan mungkin dengan segala program yang sudah disediakannya untuk mencegah dan menangani virus corona di Kabupaten Bandung seperti itu ya itu dilihat dari keputusan surat keputusan Bupati Bandung oke Pak Mirsa, jadi kita sudah dengarkan bagaimana langkah Pemkap Kabupaten Bandung dalam mencegah dan menangani penyebaran virus corona itu memang sudah luar biasa sekali sampai ke tingkat puskesmas ya Pak sampai ke tingkat puskesmas RSUD sebagaimana yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Cecep setelah ditinjau di RSUD Majalaya rumah isolasi semuanya sudah siap gitu nah sekarang Pak, untuk menenangkan warga Kabupaten Bandung di tengah kekhawatiran kira-kira himbauan dan saran apa saja yang akan disampaikan Bapak selaku anggota lewan di DPRD Kabupaten Bandung ya masyarakat harus setabah tetap berdoa dengan musibah ini tidak panik tapi tetap kita waspada lakukan kegiatan yang sehat-sehat saja dari mulai kita masuk rumah biasakan cuci tangan pakai sabun tidak harus dengan alat yang sekarang sedang susah kemudian cari informasi-informasi yang benar tentang COVID-19 ini karena ada juga informasi yang tidak benar membuat panik terus tidak melakukan belajar yang berlebihan atau panik bayi cukup seadanya saya karena pemerintah sampai hari ini menjamin ketersediaan bahan pokok makanan jadi pokoknya kalian warga Kabupaten Bandung jangan panik pokoknya kita sudah siap-siaga pokoknya ya pemerintah sudah semaksimalkan mungkin semua yang bisa dilakukan jadi tinggal kitanya kembali ke kesadaran diri sendiri kurangi saja kegiatan-kegiatan yang bersifat konsentrasi masak kerumunan masak terus kemudian jarak kita pun ini sebagai social distance harus dijaga kami pun insya Allah beberapa kedepan waktu kedepan pun kita akan melakukan kegiatan sosial dengan keterbatasan baik personal maupun alat ini untuk membuat masyarakat karena kesusahan mendapatkan masker dulu sekarang sangat repot jadi sedang mencoba mencari pemesanan kita akan membeli dan kita akan membagikan secara cuma-cuma kepada warga masyarakat luar biasa sekali yang pasti mungkin pembagiannya ke orang yang tepat sasaran ya jelas gitu oke luar biasa sekali pemirsa jadi hasil dari diskusi kita malam ini ternyata memang apa yang dikhawatirkan kemudian apa yang beredar rumor di luar sana inilah yang aslinya kita dengar langsung dari sumbernya jadi kembali lagi kepada diri kita sendiri semaksimal apapun pemerintah mencoba mengadakan program untuk menangani penyebaran COVID-19 ini tapi kalau kitanya tidak bisa menjaga diri kita sendiri ya semuanya cuma-cuma itu saja mungkin hasil dari diskusi kita sambung rasa bareng CSF beserta Ketua Praksi Golkar DPRD Kabupaten Bandung Bapak Cetir Suwenda terima kasih atas waktunya Pak nanti lain kali kita akan sambung lagi jangan pernah tinggalkan channel ini karena disini adalah channel tempat kuasa berkumpul terima kasih Sampo Rasun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Insampo Rana terima kasih terima kasih terima kasih